Aduh, gue susah nih ngomongin nih Oh, kayak gini aja sih sederhananya Gara-gara alkohol gue masuk rumah sakit gitu Gitu aja dulu ya Tapi ntar detailnya gue males ceritain Gitarnya juga dipinyaminin temen gitu Terakhir sih, hancur Jadi gue kayak apa ya Kayak rockstar gitu, gue lempar WING, HALO Pas gue gini, dia tuh kutubrak, jatoh Dia kayak bilang sama gue gitu Gue gak mau lagi dimainin sama lo, udah gue udah cukup-cukup Itu kredit Istri kreditin Lo main di Tangerang ya Ada yang bilang kata-kata yang kurang mantas gitu ya Terus gue kayak Marah gitu, kayak Eh lu jangan ngomong gitu, ada anak kecil disitu Ya berubah gitu Sejak ini berhenti minum Tapi lo gak takut, Jack Lo ditinggal penggemar lo Karena persona lo yang berubah Wah, men Gue lebih takut kalau hidup gue gak jalan Gue tuh gak tau kenapa dari dulu Gue menghindari cermin atau apa gitu ya Sekarang tiap bulan pagi Ngilai cermin I love you I love you Wah, kayak gitu-gitu Hari-hari-hari ku berjalan begitu saja Pelan dan sederhana Bersahaja Halo teman-teman Balik lagi bareng gue Sindu Alpito Di program pengarsipan musik Sindu Scoop Kali ini Ini episode pertama di 2024 Telah bersama saya Musisi solo Tapi gak dari solo ya Jason Ranti Ini udah kedua kali, Jack Kita ngobrol Dan sebenarnya ini menarik sih teman-teman Jadi ini cukup-cukup dadakan gitu Jadi beberapa waktu lalu Ngobrol sama Olin gitu Katanya JJ ini udah beda gitu Wah, ini gue penasaran kan bedanya apa nih JJ yang versi menjelang pemilu gitu ya JJ yang sober katanya Nah ini Dalam kesempatan yang baik Gue menyambangi JJ yang lagi rekaman di Earhouse Oh iya, terima kasih juga Buat Earhouse yang telah meminjamkan tempat untuk interview Nah disini gue pengen lebih dalam sih ngegali Tentang kesenimanan JJ hari ini lah Oke gak tuh, Jay? Yang dicatanya juga Oke, gimana kabar lo, Jay? Oke, sehat ya Sehat, oke Alhamdulillah Apa aktivitas belakangan yang lo kerjakan nih? Gonjreng-gonjreng aja di rumah gue Gambar? Itu sedang didak ya Sedang didak Lagi banyak megang gitar Oke Terus udah jadi banyak lagu berarti? Sempet Tapi Bilak-bilak kayaknya Soalnya dari antara Semua temen gue yang bertiga ini Gue kasih denger Jelek banget, Jay Yaudah lah Itu kayak Kuas membuat lo tumpul dalam Menggenjreng atau? Pun bukan salah Ingenirnya Atau salah masuk studio Atau apa Enggak gitu ya Cuman emang Karyanya aja Apa ya mas yang ya? Enggak Enggak itulah Enggak dapet guanya gitu Pure dari itu kesalahan gue Atau lo ada kayak Writers block atau Writers block ya Mungkin ada tapi gak gue sadari ya Tapi kayaknya relatif Enggak deh Terus Apa yang terjadi Itu kan gue di Mana sih di Tanah aja sih Ini tuh 3 bulan tuh Dimana? Di Ada studio di Seorang temen lah Bikin disana Tapi hasilnya Tidak bagus Tapi itu juga bukan salah Studionya salah Maksudnya hasil bukan rekamannya secara teknis kan? Maksudnya materi lagunya Atau Dua-duanya kayaknya Apa-apa ya? Mungkin cara gue membawakannya ya? Cara gue Merangkumnya gitu ya Mungkin Mungkin seperti itu Oke Nah gue Gue kan rasa ini juga Banyak yang pengen tau juga sih Gue kayak lebih pengen Mengenal lo lagi Secara personal gitu Maksud gue Lo belakangan Timbul tenggelam juga gitu Di Di Ya di pentas-pentas lo Relatif Sedikit dibandingkan mungkin Setahun dua tahun sebelumnya Terus kemudian lo di sosial media juga udah Gak aktif Nah Gue yang pengen gue tau tuh Sebenernya apa sih yang terjadi dalam kehidupan lo Sebagai seorang seniman itu Gitu secara pribadi Gue emang hilang aja ya gitu Gue menarik diri Sengaja ya Apa ya Mencari sunyi Jadi gue gak pake hape Gitu-gitu Bisa lo gak pake hape? Bisa dan sangat menyenangkan ya Sangat emang menyenangkan Ya itulah mencari sunyi sebenernya Kemaren itu Ya Cuman itu aja sih Gue pake pindah Pindah tempat kan Seperti dia Apa Rumah pengasingan gitu Ya itu disitu tuh Di Tanah Harja itu Dan lo Tidur disitu gitu Maksudnya selama tiga bulan Disitu Disitu Apa yang membuat lo memutuskan untuk Mengasingkan diri itu? Karena gue buat masalah ya Jadi ada suatu masalah Yang cukup besar Yang itu gue buat gitu ya Oke Ya inilah ya Masalah itu Terus buat gue stop Pribadi? Atau Pribadi Maksudnya Menyangkut keluarga Atau menyangkut karir lo Atau Mungkin menyangkut semuanya Atau apa gitu ya Itu yang membutuhkan Apa yang Ya jadi Gue sempet stop Bentar gitu ya Apa ya Kayak Ngetangin main gitar Ngetangin apa Sama Olin sih Di tolongin Gue dibawa ke Tempat omnya Dari situ mulai lagi tuh Pelan-pelan Menjaga Api pengkaryaan ya Kayak gitu ya Dengan Ya gue gak tau ya Kayak Yang Biasanya gue denger gitu ya Kalau gue interview seniman gitu Justru dalam kondisi yang lo dalam Kekeosan itu Biasanya malah justru banyak lahir Hal-hal yang Baru gitu Yang bagus gitu ya Ini berarti nih Gimana nih lo Kalau gue Kekeos Semua ikut keos gitu Lebih-lebih aja Ikut Gitu lah Makanya gue sangat senang sekali Apa yang gue kerjakan hari ini Di tempat endah Yang rekaman terakhir ini Gue rasa Mungkin itu cukup Melakili Gue sekarang gitu ya Mungkin Ini ya gue Gue mau hargai ya Maksudnya ketika lo bilang Terjadi sesuatu itu ya Mungkin Itu hal Privacy yang lo Lo alami Tapi yang gue tau Lo cukup dekat dengan Kekeosan gitu Maksud gue Ini bukan kali pertama Kali kedua Bermasalah lagi Maksud gue Apakah hal yang membuat Lo bisa akhirnya Oke Gue kayaknya harus Ngambil lebih Tadi mungkin Kayak Bangun pagi Mungkin tadi lo bilang Gue kayaknya udah gini Segala macem Apakah kayak Udah nih kayaknya Kesempatan terakhir gue Ini gue apa ya Maret ini Gue berhenti alkohol Setahun Berhenti alkohol setahun Dan itu Gak colongan lo beneran Enggak Dan itu membuat perubahan Terkuk drastis ya Dalam Diri gue Dalam Apa ya Hubungan gue sama Keluarga Mereka orang-orang Mereka temen-temen gitu Oke Secara pengharian juga Mungkin berubah Tapi beneran Maksud gue yang setahun Ini gue harus Lo yang ngikutin terus nih Ini beneran Maret ini Maret ini gue berhenti Minum setahun Rokok? Rokok masih Nah tapi jadi banyak Rokok sama kopinya gitu Tapi emang lo Dulu Sealkoholik apa Jay? Ya Kalau gue sih Gini Orang kan biasanya Beli minum Untuk diminum bersama-sama Temannya kan Oke Kalau gue Beli sendiri Untuk diminum Dengan diri sendiri Dengan tujuan Hilang gitu Oke Dan itu serendahnya Cukup destruktif juga tuh Perilaku seperti itu Gitu ya Yang apa ya Endu ya Kayak Misalnya Jam 11 malam itu Gue dilematis Aduh gue beli minum gak ya Gue beli minum gak ya Gue beli minum gak ya Ya itulah Tapi bisa dilalui tuh Ternyata Anak gak menyelamatkan Momen-momen itu? Maksud gue Ya pastilah gitu Sebagai bapak gitu Karena ketika lo dalam Kondisi alkohol Ada banyak hal yang lo hiraukan Ternyata Dan banyak tatanan Yang dirusak Tatanan diri gue Tatanan Tongkrongan Tatanan keluarga gitu Gue banyak lupakan hal-hal kan gue Itu alkohol Tapi menyenangkan sih Beda kan Karya-karya lo Yang lo tulis dengan Substance Alkohol Dan lain-lain sebelumnya Dan saat lo Sober Jadi kalo ketika Alkohol itu Menjadi lebih impulsif Kalo sekarang Lebih berhati-hati Lebih ngukur Lebih berpikir Tapi ini menarik sih ya Ini Ya gue cukup mengikuti lo lah Dari jaman Album pertama gitu ya Dari kita ngobrol di Yang mana tuh? Rumah Cobra Sebelumnya dong Yang di Borneo Dari ngobrol disitu Terus kayak Melihat juga gimana Gerombolan Woyo Begitu masif Nah Ketika Gue tau gak Ketika misalnya gue ngobrol sama temen kantor Gue bilang Gue pengen interview JJ Wah gila JJ ya Dia penggemarnya Brutal-brutal Ini segala macem Nah lo Lo sebenernya secara langsung Itu ada tanggung jawab lo loh Gue gak Enggak menjudge ini ke lo gitu Memlepahkan beban Tapi Perilaku lo Terus kemudian Kengauran lo Gitu-gitu Itu tuh jadi patron Anak-anak itu gitu Nah sementara sekarang Lo udah sober nih Dan Ya bagaimana lo melihat itu gitu Kalau tadinya lo melihat Ya gue juga menyadari itu ya Sebenernya Yang tadi orang-orang lo bilang Itu sebenernya ceringinan kita ya Nah Itu ya Dan gue baru sadar Ke belakang Berapa Saat belakangan inilah Yang pada akhirnya Ketika gue Pikir-pikir gitu ya Ah kayaknya gak harus gitu juga deh Gak harus Kemana-mana gue dikasih intisari gitu Bray Apa Gitu lah Gak mesti harus Begitu gitu Sekarang lebih enak sih Lo menolaknya gimana? Ah gue bercanain aja Enggak haram Gitu misalnya Wah padahal Masih Aduh pengen eh Tapi ah gak Ini Ini Sebenernya gue udah lama sih pengen ngobrol Ini secara Maksudnya ya personal lah Kalau lo gitu Karena yang gue lihat Gini loh Gue banyak mengamati Musisi-musisi dan penggemarnya gitu Tetapi di sosok seorang Jason Ranti Itu ada sebuah Menurut gue Ada sebuah problem tersendiri Ketika Apa yang akhirnya sampai ke pendengar lo Bukan sebenarnya message dari lagu lo Tetapi ke Kebanalan itu gitu Mabok lo Terus kemudian Selengian lo Lagu Linting Ganja lo Maksudnya itu yang dirayakan dari seorang Jason Ranti Padahal sebenarnya menurut gue Itu bukan esensi yang substansial dari lo Iya betul ya Dan itu seternyata butuh waktu untuk mencari atau menyadari itu ya Nah itu Menemukan itu Gimana lo akhirnya menyingkapi itu ke gerombolan Wuyo Jadi kalau secara Gini Misal contoh ya Secara Gue bisa gini sekarang Secara refleks Misalnya main gitar di panggung Ntar ada satu orang yang dia teriak dengan kata-kata kasar gitu ya Gue gak menikmati itu sekarang Gue juga gak menikmati sekarang ngomong yang kasar-kasar gitu Gatau kenapa Gak menikmati aja gitu Terus Terakhir gue refleks gini Gue main di tanggerang ya Ada yang bilang kata-kata yang kurang mantas gitu ya Terus gue kayak Marah gitu Kayak Eh lu jangan ngomong gitu Ada-ada kecil Wah gila kan Itu kan hal-hal yang gak pernah Yang gue hiraukan dulu ya Salah gitu ya Kok gue gak peduli itu ya Dulu itu jadi Ya bubah gitu Sejak ini berhenti minum Tapi lo itu autentik ya Maksudnya itu pure dari lo Atau kayak lo Rasa itu loh Rasa tanggung jawab lebih terhadap tadi Kata-kata kasar Mungkin ada penonton anak kecil ya Maksudnya Gue berusaha skeptis ya Maksud gue melihat ini ya Gue pernah memahas ini bersama Eksan Scooter Tapi waktu itu gue belum paham Memanding masuk Karena kita keadaan secara keadaan sama ya Sudah menikah Sudah punya anak gitu Dia menerangkan kepada gue Persep apa Pala pikir dia Kenapa dia Nulis ini gak nulis itu Gitu ya Aku udah punya anak Jadi gitu-gitu lah Tapi waktu itu gue gak nyadarin banget Gitu ya Gue jadi inget Sebelumnya gue pernah ngobrol ini juga Tau gak sama siapa Aziz M.S. Jamrut Oke Dia lo tau lirik-lirik Jireng-jireng Lirik-liriknya kan Ya tau gue Dia yang kita risah kan ya Dia kan lagu-lagu Jamrut Banyak dari dia kan Dia mengatakan hal yang sama Gue bukan musisi gitu Gue bukan seniman Tapi gue Ngerasa mungkin Itu disadari oleh Banyak musisi-musisi Yang punya transisi Dari keliaran itu Ya Simple lagi Ini kalau Jamrut Gak bikin lagu yang Vulgar lagi sih Aduh anak gue udah SMA Cewek lagi Gitu loh Lo juga merasakan itu juga Gitu Atau Iya satu Dan gue juga gak mau Ngelakuin itu juga Karena gue seperti Repetisi diri sendiri Kan jadinya Gitu ya Kayak terlalu luas Dunia tuh Untuk Kita hanya melakukan hal yang Ya itu-itu aja Gitu ya Tapi masalah Anak itu bener juga Ada banyak Benernya Tapi lu gak menuju Album rohani kan nih? Tertahu-tahu Wah itu Belum kapasitas gue Nyampe situ gitu ya Tapi lu ada Dalam momen-momen itu Kayak tadi lu Kayak mungkin Ya bisa dibilang Chaos lah gitu ya Sisi internal kehidupan lu Terus Alarinya kesana gak Merefleksikan mungkin Ketuhanan mungkin Atau Ya Cukup kesana Lumayan Jadi gue sempet Diajak temen tuh Jalan-jalan tuh Tapi itu Masalah ini ya Apa Rohani tadi ya Sebenernya sih Yang gue mulai tuh Dari rumah aja sih Gue kan kayak Anakku tuh menyerap Anak kecil tuh bisa menyerap Banyak hal yang Bikin kita terpesona Ternyata dia yang inget Nempel apapun itu ya Apa yang dilakukan oleh gue Dan itu tadi gue gak mau Yang gaya kemarin Nah udah gitu Jadi seperti Malu sendiri ketika Melihat Kelakuan Masa itu gitu Kayak gitu Kayak gue udah mulai dewasa Atau apa Lu kayak ngerti orang yang berbeda sih Sama yang gue interview terakhir kali Jadi apa Ya Ya kayak lo tau gak sih Kayak ada Orang tapi Kayak ada mesin Tapi softwarenya udah beda gitu Tau gak sih lo Kayak ya beda aja gitu Mungkin secara fisik Sama gitu Tapi gue gak tau Makanya tadi gue Gue sebenernya Berapa kali tadi gue Nganya juga ke mas Toyeng gitu Maksudnya apakah ini Artifisial juga gitu Atau Atau Lu Ya bagus lah Kalau lu mau hayati itu Tapi gue mau coba skeptis gitu Maksud gue Sebagai jurnalis juga Apa yang artificial Ya itu tadi Maksud gue Ketika nanti lo Dihantam sama Sama Tour lagi misalkan Atau lo dihantam sama Sama Ya Aktifitas kesenimanan lo yang lain Apakah itu akan datang lagi misalkan Karena Candu Itu kan juga Bisa on off juga sebenernya kan Gitu kan Candu Dalam Alkohol misalkan tadi Oh iya Bisa on off Oh oke Tapi itu Ya itu kan sebenernya Komitmen sama diri gue sendiri sih Stop tuh Alkohol gitu Mabok Bikin janji sama diri sendiri Dan sebenernya yang gue pelajari juga Ketika lo ingkar sama diri sendiri Itu gak asik banget Gue rasanya Sama sekali gak asik Kayak Lo merasa Cemen banget ya Eh lah Lo janji sama diri sendiri aja Nggak lo tepatin Lo yang lain gimana Terus dalam konteks Sober itu apalagi Habit-habit baru Yang mungkin Lo sendiri gak nyangka Melakukan itu Habit-habit baru ya Ya paling Gini Dia Gue sekarang Lebih suka di rumah Jarang sekali keluar Bangun tidur ya Coba ya kita Cerita sedikit Jam 8-9 Anak lo udah sekolah tuh berarti ya Terus Sarapan internet Sarapan internet Iya apa penting itu Lo lepas dari handphone Tapi internet enggak kan Enggak Gue baca berita Dari handphone juga tapi Enggak dari ini Ipad gitu Baca-baca berita gitu Berita-berita online Politik gitu Gak juga Gak-gak Gak Bola tuh Soalnya anak gue sekolah bola gitu Dan gue menikmati sekali itu Sangat amat menikmati sekali Buat gue itu hiburan yang paling Yes men Aduh Itu sangat menghibur sekali Melihat anak-anak U8 bermain bola U8 U8 mini soccer Wah Sangat menikmati Ya itu aja Terus? Sarapan? Atau hidupmu? Enggak gue sehari makan dua kali Oke siang berarti Enggak sih Menuju sore gitu Terus sampai malam gitu Kayaknya cukup Lalu cukup Dengan gitu Lo mengisi jam-jam itu Dengan apa? Gitar atau? Awal-awal takos ya Mengisi dengan tetapan kosong Yang Memandang langit-langit gitu Apa ya Tapi akhirnya kan Ya balik ke gitar lagi ya Mungkin secara Secara nalur ya Udah main gitar gitu Gitu Terus Ada momen Kuali Trem sama Koko? Oh Waktu Tanggal 26 Desember kemarin itu Natawa Mau bisa Natawa Itu kan ceritanya istri gue Bikin acara lah Di rumah kita Mengundang temen-temen terdekat ya Itu juga hal-hal baru Yang baru gue rasakan bahwa Eh ini enak ya Mengakukan hal-hal seperti ini Tanpa alkohol terlibat gitu Sangat menyenangkan Ya Lebih Menghargai Hal-hal kecil yang buat bahagia Oke Karena tampaknya ketika Kalo gue sih ya Ketika minum itu Hal-hal seperti itu Luput total Luput Tapi emang sempet separah Itu aja ya Maksud gue kayak Ya Gue berapa kali ngeliat lo Juga dalam keadaan Gak sadar Tapi maksud gue masih Ya lo masih bisa Main musik Masih bisa manggung Tapi maksud gue Apakah Titik itu tadi Sempet Udah di batas Yang kayaknya Emang gak bisa ditolerin lagi Gitu Aduh gue susah nih ngomongan ya Oke gini aja Sederhananya Gara-gara alkohol Gue masuk rumah sakit gitu Gitu aja dulu ya Tapi ntar detailnya gue males ceritanya Tapi sebenernya intinya gitu Gara-gara alkohol Aduh ya ampun Tuhan Gue masuk rumah sakit Tapi lo Itu semua gak Ya gimana ya Gue juga nanyanya agak Agak susah nih Afal personality ya Enggak sih Maksudnya lebih ke Lo secara mentally gitu Tapi lo masih meng-embrace Kehidupan lo kan Iya Maksud gue Itu bukan jadi pelarian lo Untuk bener-bener Self-destructive Atau Misalnya kan ada juga gitu Menggunakan alkohol Untuk itu Atau Ya lo rekreasi Atau Kalau gue enggak Emang bener Total aja stop gitu Mabok-mabok gitu Terus Soal lo meninggalkan Social media gitu misalnya Karena Ini juga Gue agak bingung juga gitu Ketika semua musisi hari ini Ya lo Lo disitu Peluru lo sebenernya kan Lo bisa bangun engagement Segala macem Apalagi lo mau balik Dengan karya Tapi lo Justru meninggalkan habit Untuk gak pake handphone Itulah Makanya disitu Ada Enggak sebenernya gini Kan itu tadi gue bilang Gue Mencari Sunyi Gue ingin yang sunyi ya Makanya handphone gue gak pake Instagram gue juga dipegang Oleh Manager Hal seperti itu Dan dia ternyata bisa juga Dikerjakan Dilaksanakan gitu Ada banyak yang ngebantu gue Ya istri Ya temen-temen Gitu Dan itu Sekali lagi itu Enak deh Gitu Enak Olahraga gak? Olahraga lah Tipis sih Goyang banget-banget gitu ya Tipis-tipis sih Ada lah Jalan kaki Kemana-kemana Gitu-gitu Yang kayak gitu Masih ada Tapi kalo yang bener-bener Lari berapa ini Jogging itu apa Gitu Enggak gue Terus lagu Yang rekaman Cerita dong Yang tadi lo rekam Ini bakal jadi single Baru ya Di 29 Januari Iya Itu lagu yang Sebenernya buatnya itu Berbulan-bulan ya Sampai jadi Tadi itu Hasil akhirnya Finalnya Itu lagu yang dibuat Berbulan-bulan Sama Gue dapet Support itu Dari orang-orang Terdekat untuk Ini lo bikin Ini lo rekam deh Coba yang ini Gitu ya Oke Ya dari temen-temen Dari istri gitu Ini ya banyak orang support Terima kasih gue Untuk itu Akhirnya ya itu Gue rekam Sekarang disini Gitu Ntar dengerin mungkin Mau dengerin Gue sebenernya kemarin Sempet di Share All in draftnya Cukup mengingatkan Gue Dengan lagu-lagu Yang Buat gue tuh Sentimental Dan punya Sisi spiritual Tersendiri Nah itu Itu juga Membuat gue Penasaran juga Apakah memang Lo Pada bentuk Kesadaran yang baru Tadi makanya gue Sempet nanya Dari kerohanian Lo Atau Ya ini aja sih Yang baru Kayak gini Maksudnya gue Gue gak mungkin lagi ngulang Gaya itu Gaya lama Ada kebutuhan untuk Mencoba sesuatu yang baru Kepenulisan juga mungkin baru Gitu Karena kan Ya keadaan gue berubah ya Seperti itu Kalau kegelisahannya sendiri Gimana Jay Gak ngerti juga Apa yang gue gelisahkan Ya Mungkin saking sering Gagelisah jadi gak ngerti Gimana ya Entahlah Ndu Gak bisa ngomong banyak Tentang ketat kegelisahan Pikiran gue cuman Gue pengen Bikin lagu Gue pengen berkarya gitu Udah di that shit lah Kayak Dua album sebelumnya gitu Maksud gue Gue masih-masih ngeliat Jason Ranti yang Banyak menembak hal lah Terutama mungkin Lu Lu punya sensibilitas yang Bagus menurut gue Soal Lu bisa mention Luhut misalkan Lu bisa Angkat isu PKI misalkan Apa segala macem Nah itu kan Sebenernya kan Lahir dari Ya itu sensibilitas lo dalam menangkap Sosial kan gitu kan Di sekitar lo gitu Nah Function itu masih jalan gak gitu Di kesoberan lo yang sekarang gitu Gak tau Gak tau Gue sekarang Gue lebih tertarik membuat Album Cinta Oke Apapun penafsiran Atau sesuatu yang sangat sunyi Sekali Yang hanya gitar dan vokal gitu ya Lennart ya mungkin Ya itu Kalau kenapanya jangan ditanya Gue juga masih mencari jawabannya Tapi itu yang gue cari Gue mencari kesunyian Kesunyian itu Dan udah kekumpul berapa lagu juga Secara gak langsung itu Yang keluar itu Lagu-lagu di rumah buatnya gitu Dengan Gitarnya juga dipingin temen gitu Loh gitar lo kemana? Terakhir sih ancur Jadi gue kayak apa ya Kayak rockstar gitu Gue lempar WING Halo Pas gue gini dia dulu Gue tubrak jatoh Di? Di mana mas? BSD ya dimana? BSD Oh my god gitar gue kayak Apa ya Dia kayak bilang sama gue gitu Gue gak mau lagi dimainin sama lu Udah gue udah cukup-cukup Jom patah Ini gitar bolong gimana sih? Mau dibetarin gimana? Baham Itu kredit Istri kreditin Serius tuh? Wah lu merasa bersalah banget dong Wah parah Aduh Terus nyari yang seri yang gitu Susah lagi karena spesifik gitu ya Apa sih gitar? Yamaha NTX Gue pake itu yang Apa ya ada gitar yang sekali kita pegang Oh ini gue tau nih Ini gue tuh gitu ya Yang pas buat gue gitu Gitar-gitar Itu salah satu cerita dari bentuk Alkoholik lo itu ya? Iya mungkin itu ya Ngapain gue lempar itu gitar Parah banget sih Aduh itu sedih banget sih pas lo ngambil laginya gitu Sedih banget Sudah hancur gitu Kaget kan gue Terus gue mainin lagi gue ambil Jadi suara Brr-brr-brr-brr-brr-brr gitu Di depan gue gak tau orang banyak banget Ah ya sudah lah Itu Terus lo dipinyemin gitar sama siapa? Waktu itu Oh gue sempet beli gitar di Facebook Aduh Aduh Facebook pake akun siapa? Gak tak Gue gak ngerti lah akun siapa Mungkin akun Najin Panji Aduh siapa lah Jadi itu orang tinggal di taman mini Deket-deket situ Diantar sama dia Ke pengulang sini Oke Gitar-saken yaudah gue beli Karena dia serinya sama Sama kayak gue Anca X Yang hancur itu Iya yang hancur Itu terus Nah tapi ada masalah juga mas ya Yang saya gitar beli itu ya Oke pre-amnya bermasalah inget gue Terus akhirnya gue beli lagi sama Jin Nama dia Yamaha NTX Persis? Enggak beda-beda Kalau secara bodi beda Bodinya beda sih Tapi kayaknya gue curiga Elektroniknya mirip Gitu Dan itu Ya kalo gitar kan gue cuman Bukan cuman ya Maksudnya Pedeketan gue tuh Ketika pertama kali lo pegang Dia Ah aduh yes ini Gitu Itu bisa Seketika kita mengetahui gitu ya Oke ini kayaknya buat gue nih gitu Tapi lo tipikal orang yang cukup intim sama barang gitu gak sih? Maksud gue kayak lo memperlakukan itu ya bener-bener Ya kayak seolah-olah tuh ya pasangan lo atau apa gitu Maksudnya gitar terutama Biasa aja ya gue sayang sama gitar-gitar gue gitu ya Ada beberapa yang gue namain segala gitu le Apa aja sih? Apa Mikiko gue namain-namain gitu-gitu Gitar listrik gue gue namain Messi Yoi karena warnanya biru Argentina gitu kan Gue namain gitu-gitu aja Selain itu enggak sih Selain itu Ya Apa paling Gue bawa gitar ke tempat tidur gitu Tidur bareng jadi ada gue istri gue terus ada gitar gitu Terus istri gue marah pasti Anjing bikin sempit nih gitar Paling itu aja sih Kalau hubungan gue sama gitar ya Dari Popularitas lo Dua tahun-tiga tahun lalu yang sempet dipiknya ya Menurut gue ya Kayak itu gila sih Lo Jadi Bener-bener Superstar gitu ya Gue ngeliatnya Gokil Gue sempet nonton lo di Bali Kalau lo masih inget Apa Acara CrossFest Di pantai itu lo main Masih sama Sumantri Gelar Oke inget Yang MC-nya pake bahasa Mandarin ya Anaknya ini Ya inget-inget gitu Itu penonton lo banyak banget Terus kayak Ya itu masa-masa Masa-masa karya lo begitu dirayakan Dan Persona lo juga ikut dirayakan Sebagai mungkin Ya gue gak tau juga ya gitu ya Gerombolan Woyo berpikir apa gitu Tapi yang jelas Lo seperti mengobati Kerinduan mereka Akan sebuah sosok yang akhirnya Terjawab gitu Melalui lo Nah Yang ingin gue Tanyakan adalah Apakah masa-masa itu Membawa beban tersendiri Buat lo Enggak sih ya Maksudnya kita pengen Melampaui yang itu gitu ya Lebih ke Secara personal ya Enggak semua orang Itu Dipuja sebegitunya gitu Dan lo Lo sempet-sempet mengalami Iya dong Maksud gue Nah gini Ketika lo dalam pengaruh alkohol Hal-hal kayak gitu Luput dari pikiran lo Lo Clueless Enggak Enggak tau apa-apa lah Gitu lah Enggak Ya itu Menurut gue ya Sibuk dengan alkohol Jadi untuk masalah orang lain Merayakan ini Atau Enggak masuk ke pikiran Berarti lo dulu gak punya Gak punya pikiran Jangan kan beban Pikiran yang gak punya Dulu gimana Maksud lo juga kayak gak ada rasa Kayak lo pengen membawa Karir lo kemana Mungkin sebagai musisi Atau apa Maksud gue Ya Ini terlalu Agak terdengar naif juga gitu loh Kayak lo Dengan segala yang lo miliki Kayak fans yang puluhan ribu Atau mungkin ratusan ribu Album lo yang dinyanyikan Banyak orang Tapi lo bener-bener Sebegitu lo Mengesampingkan itu gitu Dengan alkohol Atau I don't know men Aku tak tahu Ada beberapa hal Sulit dicerna Misalnya orang Nato Muka gue di punggungnya Itu kan sulit dicerna Buat gue kayak Gila pengen gue pukul Itu punggungnya Maksudnya Kok aneh ya Gitu ya Atau Apa ya Misalnya melihat Lirik Yang gue tulis Di Pilok Di tembok Jalan Atau apapun itu Gitu lah Maksud gue Itu hal-hal yang Sulit Gue cerna Sebenernya Sampai pada titik Ah yaudah Jangan mikirin itu lagi deh Kalau mikir Gue pengen mikir Fokus berkarya Bikin lagu Itu sempat menghantui di pikiran lo Sekasarnya gitu Ada pertanyaan kan Kenapa ya Gitu Bingung aja Bingung aja Misalnya Atau kayak Main gitar Akustik Nilon Sambutannya orang-orang Mosing Itu kan Rada gimana ya Tapi itu kan Gak salah juga ya Wah gimana ya Gue main nilon gitu Orang-orang pada Mosing ya Awalnya Bingung Tapi Kita ikutin aja Waktu itu sih Seneng-seneng aja Gitu Lebih Ya itu dulu Lebih impulsif Mungkin Lebih spontan Lebih apa Gitu Dari Sekitar Berapa ya 8 tahun paling lo aja ya Kalau dihitung dari album Debut ya 2017 17 17 setengah tahun ya Ya hampir Sewindu dong Tulus dong Maksudnya Bindu Alpito Dari 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 Momen itu Hal apa yang paling lo sesali Momen Perjalanan karir lo Selama 8 tahun itu Yang mungkin Lo kayak anjir gue Rucengah kayak gini nih Hmm Oke Ada satu sih Kadang ketika Panggung gede Ada beberapa Anak kecil yang nyempil Yang lip Dan gue Menggunakan kata-kata Yang tidak pantas Dan dia mendengar Itu gue nyesel Sali Gue ngomong-ngomong Melakukan itu lagi ya Soalnya ada gue Ditegor sama Yang terakhir di Ini yang Yang ibu-ibu Yang marah sama gue Yang Kemayoran Kemayoran apa Yang apa Kayaknya dia Dia marah sama gue lah Karena Ya dan gue terima Iya Saya minta maaf Gimana cerita Ya anak kecil Ada anak kecil gitu Di tengah konser lo Dan gue mengucapkan kata-kata Ya gak tau kebun binatang Gak tau apa gitu ya Karena provokasi orang juga Biasa kan gue cuekin Biasanya Tapi ya kadang Ada kalahnya Lo merasa Gue kepancing gitu ya Tapi gue Rada kalau gue sekarang Mikin-mikin Kenapa sih Kepancing sama hal-hal gitu ya Gak pengen aja Gue gak pengen Lo menyesal itu Ya Tidak pengen melakukan itu lagi Sangat sama Tidak pengen Melakukan itu lagi Itu diomelin Si ibu-ibu itu nyamperin lo ke backstage gitu Ya enggak ke manager Makanya gue gak main disitu lagi Gitu Nah itu kan tatanan Tongkorongan tatanan rejeki ya Jadi Ter Ilang sembah gitu Wah Gila ternyata Bisa segitunya Gitu Akhirnya mulai mikir Sama itu Tadi yang Cerita sama Mas Iksan Skuter tuh Dia sama gue kan mirip Tuh keadaan keluarganya ya Ya gue pikir-pikir bener Gue butuh waktu Gak tau mungkin dua tahun Untuk mengamini apa yang dia katakan Apa yang dia ceritakan Sampai lo nyampe di titik itu ya Dia maksud itu ya Kalau dia sudah berpikir itu jauh Sebelumnya Tapi lo gak takut Jack Lo ditinggal Penggemar lo Karena Persona lo yang berubah Wah men Gue lebih takut kalau hidup gue gak jalan Maksudnya gue harus Persona gue berubah Ya Ya kan Orang biur tuh branding gitu kan Maksudnya persona Itu gak mudah juga gitu Dan Ya bukan gak mungkin juga Lo banyak digunakan Gue percaya banget Sama apa yang gue lakukan Sekarang gitu ya Support temen-temen yang baik gitu ya Bahwa Oke kita melakukan hal-hal yang baik Yang positif gitu ya Mungkin terdengar klishya atau apa gitu ya Tapi ya Belakang gue ketemu banyak orang baik Yang Apa Ngebantu Memantu banget Berbuat banyak dengan hal-hal lain gitu ya Walaupun sekali lagi itu terdengar klishya Tapi memang begitulah adanya Gue gak nyakasih Sebenernya Kita banyak ngobrol ya Cukup Diluar Dugaan gue sih Kayak Ya gue melihat Melihat lo yang berbeda gitu Tadinya gue pikir All in Cerita Kalau JJ sober Blah-blah-blah Ya Gue akan ketemu JJ yang sama gitu Ya Ini bukan soal baik atau buruk Dari lo ya Ada nilai-nilai Yang masih pengen lo Sampaikan lewat musik-musik lo Nilai-nilai Gak terlalu mikirin Gak terlalu mikirin mungkin ya Tapi gue rasa ketika kita menjadi orang lebih sehat Lebih baik Ya nilai-nilai kebaikan itu mungkin akan muncul dengan sendirinya ya Mungkin akan tercermin dengan sendirinya di karya apapun yang kita ciptakan Tapi kalau secara spesifik nyebut nilai-nilai ini gue kayaknya gak Gak berpikir sampai sejauh itu Atau mungkin belum ya Gitu Sempet hampir nyerah gak sih Tadu Ruji? Maksud gue Dalam hal? Ya karir Terutama Enggak ya gue gak punya pikiran itu enggak Maksud gue dengan Ya apa yang terjadi sama lo belakangan gitu Gue rasa Itu gak mudah juga ya gitu ya Dan Kayak Ah yaudah lah gue tinggalin Gitu Maksudnya gue pengen hidup yang Itu tadi Loki mungkin Suji Terus kayak Enggak 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 Nyerasi enggak Kalau lebih Bergiliat lagi Sekarang-sekarang ini Lebih penasaran karena Ya gue lebih suka diri gue yang sekarang sih Kalau gue pribadi ya Udah berani ngaca sekarang Maksud lu gak 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 pernah Serius lah Eh beneran Selama berapa lama Enggak gue tuh gak tau kenapa Dari dulu gue menghindari cermin atau apa gitu ya Sekarang tiap bulan pagi Enggak cermin I love you I love you Wah kayak gitu-gitu Soalnya gue denger Masukan-masukan apa dari Apa Gitu lah Motivator-motivator gitu Yang Senyum gitu Tapi lu mau nganggep sih itu Maksud gue tadi kayak Positif-positif Entah dari buku Entah dari mungkin Nonton apa Motivator Lu melakukan itu Melakukan itu Apa Lihat yang Ya apa ya Ada beberapa kali Istri gue Baca artikel tentang apa Atau nonton apa gitu Dikasih lihat gitu-gituan Tapi itulah Pada intinya lebih Menikmati diri yang sekarang Saat ini gitu Dimana gue gak terlalu impulsif Dimana gue mikirin perasaan orang lain Kalau dulu kayaknya lebih sebodoh amat ya Tapi ternyata gak gitu ya Mestinya ya Hal-hal baru lah Positif Apa yang lu lakukan Kayak baca buku gitu Masih gak tau Masih Gue Suka ngeliat FBI files itu sekarang Kerjaan gue Crime documentary gitu-gitu Itu ngeliat itu Nggak tau Itu Menenangkan gue tuh Terus ngeliat Anak gue main bola gitu Lo nemenin ngantar gitu Iya Dia Satu SD tahun ini kan Dan gue Lagi menikmati bahwa Wah gila anak gue sekolah gitu Senang gitu Ke orang tua Orang tua Nah itu juga orang tua juga Lebih sering Berkomunikasi sekarang Lebih sering melepon Lebih sering melepon Mereka ibu Lebih sering Ya itu komunikasi Kalau dulu-dulu Mungkin 6 bulan sekali deh Kayaknya gue ngubungin orang tua Sama-sama sih Nah sering pulang ya kemah-mah-mah ya Apa? Bukan sering pulang Itu pulang kemah-mah-mah Iya kan sering Enggak Enggak Apa yang membuat lo Bertahan dari Itu semua Apakah memang Keluarga terutama Mungkin Olin dan Bertahan dari? Dari Ya tadi Survive dari Dari Kebiasaan buruk itu Sampai akhirnya Bangkit Terus Lo menemukan diri lo sendiri Yang lo cintai itu Apakah itu Besar dari Olin dan Koko Itu dari diri sendiri sih Mentang besarnya Jadi gue Merasa seperti gue Harus punya Mercu suar hidup Sama apa ya Mercu suar batin Mercu suar Artistik Musikal yang baru Sepertinya lo naik kapal Tapi Pada akhirnya lo tau Oh man gue gak kesitu Lagi gue kesini lah Gitu Dulu kan kebingungan gue Yang gue ceritakan ke lo juga Mungkin gue gak ngerti Kenapa ketika gue bermain Orang-orang ketawa Padahal menurut gue Gue tidak sedang Sit down comedy Atau apapun itu namanya Itu cuma nanya ya Cara gue berpikir Seperti itu Lagunya seperti itu Dimainkan dengan gitar Seperti itu Dinyanyikan seperti itu Tapi orang ketawa Gitu Sekarang? Gue gak tau Berapa panggung lo belakangan Masih pada ketawa? Masih gak sih Masih gak? Masih? Masih ya Lu masih sering Keluarin celetukan-celetukan di Masih tapi sedikit berkurang Karena gue udah gak Membegituin impulsif lagi sekarang Orangnya Kalau menurut orang-orang Terdekat gue ya Oke Tapi lo masih melihat Big picture Apa yang terjadi di sekitar lo Dalam perspektif komedi gitu Karena lo bias Gue amati Celetukan lo tuh kayak gitu Ya misalkan Di atas Luhut ada siapa Ya gak ada Gitu lah Itu kan sebenernya kan Satir yang Itu karena lo punya Sensibilitas komedi Apakah itu masih terjadi? Oh iya Masih gak Mungkin masih ya Tapi entahlah Apa yang lucu deh Apa yang lucu di kepala lo belakangan? Kayak lo ngeliat berita terus Kayak anjir ini lucu nih Aduh ini jadinya politik lagi Gue males lagi Ya lo gak usah Maksudnya gak usah-maksudnya tau Ya Ininya aja lah Momentumnya apa itu? Apa ya? Yang lucu ya? Ini konyol nih Ini kan semua bagian dari Karya-karya lo sebelum ya Oh ini ya ada Gue gak tau Gue mesti ketawa atau apa ya Jadi ada caleg yang dia Gue jual ginjal lagi tuh Buat modal nyaleg Dan itu gue sempet Kebingungan untuk meresponnya Maksudnya Haruskah gue tertawa Atau merasa kasihan Atau gimana Gue bingung Tapi Wow Gitu banget Maksudnya kayak Pengen banget bro Lu tapi masih gitu gak sih Kayak Bingung gak sih Kayak banyak orang Indonesia juga Kalau lu buka Social media gitu Udah lu social media sama sekali gak ya Maksudnya kayak konyol-konyol aja gitu Tapi kadang juga mengisi hati kita Sebagai Orang Indonesia Tontonan tuh Gue tonton family feud tuh Oke Steve Harvey Atau Rowan Atkinson Yang dia stand up sendirian Yang dia main teater sendiri Gitu-gitu Menikmatin ya Menikmati Menikmati banget Stand up comedy gitu-gitu Oke Ini mungkin dah Jelang-jelang terakhir aja ya Dengan lu tadi Berbicara gak pengen Ngasih influensi yang buruk Segala macem Kalau ada anak kecil Ada lagu-lagu yang gak akan Lu bawakan lagi di panggung mungkin Gue mulai mempertimbangkan itu Satu Kedua Jadi sebenernya gini Menjadi lebih sensitif lagi Ketika kita di panggung tuh Melihat Ragam penontonnya Seperti apa Itu lebih Itu lagi Karena itu tadi Gue merasa bersalah banget Ketika ada anak kecil Bapaknya nonton gue gitu Anaknya tapi diajak Aduh Koko sendiri pernah protes gak sih Tapi Atau kayak Lu kayak Oke Jadi Istri nanya ke Anak gue ke Koko gitu Siapa yang lebih galak Mama atau Bapak Anak gue bilang Kalo jaman dulu Bapak Sekarang Mama gitu Maksudnya dia berarti inget Jaman dulu ketika Itu apa ya Gue mengkonsumsi banyak alkohol Gue menjadi pribadi yang Sangat tidak menyenangkan Gitu Ini ngilu gak dengernya Yes man Gila men Anak kecil gitu Terus kayak Satu perilaku yang menggelikan Sebenernya ketika direnungi dipikirin Itu menggelikan sekali Substance lu berarti kopi sekarang ya Wah kopi gue banyak Disupport lagi Yang bini gue dibikinin dulu lagi Oke yang ngerokok Saya tuh bisa 4-5 gitu Kopi Favorit lu apa kopinya Kopi saset aja Tapi yang dibikinin dia ya Sama si istri tuh Beda ya Maksudnya kayak Lu bikin sendiri gak Tapi Enggak Lu gak nyari Sendiri bikin Enggak Gue istri bikinin kopi gitu Kopi ngerokok aja Sehari udah bungkus gitu Asik Tapi enak 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 Kropi sama kopi tuh Udah enak banget lagi Gue lebih bisa menghargai itu Apa? Bengong Maksudnya abis itu menikmati hari Dengan yaudah duduk Terus ngapa-ngapain Terus Oh dengerin musik Lewat headphone gitu ya Sebelum kesini dengerin Ipang Hore-Hore tuh Iya Ipang Hore-Hore gue ngedengerin Suka Terus Aduh apalagi ya Gue gak dengerin album-album John Frusciante tuh Yang solo-solonya dia tuh Ada yang gue gak dengerin Ini mabok banget nih orang Oke next Wah gitu Yang ya hal itulah Album Album single Apa solo-solonya John Frusciante tuh Gue sering dengerin Lu dengerin album-album lo gak sih? Maksudnya kayak Ada waktunya Tapi sekarang gak Gue pengen dengerin album gue yang lama gitu Ada Ada Saat-saat seperti itu Tapi sekarang udah gak Udah gak lagi Album yang next ini Yang mungkin tahun ini ya Itu lo melibatkan siapa aja? Pengerjaannya Sebenernya gue sedang mencari-cari orang asik yang tepat ya Tapi kayaknya sih itu deh Mbak E asik ya Mbak E asik Kayaknya dia asik Dia kan sangat positif Bener gitu Mbak Enda Mbak Enda Ini ya Mbak Enda Dari saya di Gear House ya Dia Itu orang lurus Bagus Positif gitu Gue perlu banyak berteman dengan orang-orang seperti itu deh kayaknya Bikin album Tentang Afirmasi positif juga gak nanti Album? Album satu kan judulnya Apa? Sekiras Enggak ya itu Ah sorry Album satu Akibat Pergaulan Blues Oke Ntar yang akan gue bikin sesudah Pergaulan Blues Oh gitu Ntar abis itu gue akan bikin lagi sebelum Pergaulan Blues Tapi itu ntar dulu ya Sebelum Pergaulan Blues Lini Mahasanya lo SD dong Makanya Iya itu juga Ya gue pengen bikin seperti trilogi gitu Apa gitu Hmm asik Tapi gue lagi ya fokus itu lah Lo dengerin lagu musisi Indonesia lain gak tadi selain Ipeng Hore-Hore? Dengerin Kemarenan tuh gue dengerin Mas Dadang Terus Ipeng Hore-Hore yang ya Ipeng Hore-Hore yang ngedengerin Bang Anda tuh ada materi-materi baru ya Itu gue ngedengerin Musisi kita ya Bukan yang relatif baru ya Jeh? Hmm? Bukan yang relatif musisi hari ini Maksud gue yang Newcomers Oh Newcomers gitu Hmm siapa ya? Hmm Oh gue tau siapa Pikiran ku lepas Ah Harap-harap Ya oh ii Itu enak banget sih Itu parah-parah Itu Ipeng enak semua tuh Eh Aduh gue suka banget itu Bukan karena Bukan karena itu ya Tapi ya bang Ih diantar-karnak pinter deh Orang-orang ini pinter gue suka Produksiannya Gue pernah nonton live stream mereka gila sih Dimana? Di Bali Di Bali Oke cocok lah Jadi stage-nya di pinggir pantai persis gitu Mainnya maghrib pas sunset Wah Wah asik Efek-efek gitarnya yang Itu rap of rap Mendengarkan itu Sama ada Hip-hop Jogja Siapa? Ada Uncle T gitu-gitu Yang kasih kasih Oh iya lo kan sebenernya ada sisi itunya ya Hip-hop Gue lebih ke hop-hop sih Minuman ya mungkin Udah gak ada kasih Masih ada kasih itu sekarang Gak ngerti itu hop-hop Anjir jadul Iya hop-hop Itu masih mendengarkan Ada yang pengen lo ajak kolaborasi mungkin Musisi belakangan Untuk Kalau untuk memproduce ya Karya itu mungkin Di pikiran gue Gue pengen kerjasama-sama Mbak E Mbak Reza gitu Terus yang untuk Mungkin kolaborasi Atau featuring Gak main gue Tapi gue di rumah Belakangan sering latihan Sama ada pemain Jimbe Atau orang Kaunang Jiwa namanya Lepian ngeband itu Terus kemarin itu kan ada Temen dari Bandung Nisi biola Jadi kita formatnya bertiga gitu Dan itu kan Menghadirkan kebaruan juga ya Hal-hal baru Band Gue pengen ngeband gitu Sederhana Dan gak ada yang Lo mungkin Cukup embrace gitu Dari belakangan-belakangan Yang sekarang Lagi Di industri gitu maksudnya Gak ada yang Ini kayaknya seru nih Gue kalau Collapse bareng gitu I don't know men Belum-belum kepikiran gue Sudu Oke Oke Gue boleh denger sih Denger sedikit Single baru Oh boleh Mungkin Exclusive Asik exclusive Oh main disini Sedikit aja Oke Ini kan kayaknya bakal tayang Sedikit aja ya Ini stiker Dari mana yang Pulang Tahun Bobo Oh yang 75 itu ya Yes Itu kan ada Dejualan itu ya Hari-hariku Berjalan Begitu Saja Pelan dan sederhana Bersaja Tuhan berkati Gusti berhati Setiap hari Setiap saat Jauh dan dekat Tuhan berkati Gusti berhati Semoga semua Makhluk hidup Bahagia 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 Ah udah Seperti itu aja ya Ya oke Terima kasih Temen-temen Terima kasih semua Yang udah menyaksikan Si Induscoop episode Jason Ranti Jujur gue seneng Dengan Perubahan terbaru Dan Ya bisa dibilang Transformasi Jason Ranti gitu ya Dan Si Induscoop hadir juga Untuk meng-capture itu Semoga banyak hal baik Kedepan Di sengi rupa Di musik Keluarga Semuanya Temen-temen Terima kasih juga Yang udah menyaksikan Si Induscoop Tonton juga episode-episode Lainnya Banyak juga musisi-musisi Yang hebat-hebat Yang kisahnya luar biasa Saya Sindual Pito Pamit undur diri Bye-bye Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati